Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Bagaimana cara menggabungkan banyak format gambar Menjadi satu file pdf Di sini kita akan mencoba menggabungkan banyak format gambar Seperti jpg Ada jpeg Ada gip Ada png Ini jpg Ada format tiff Ada format psd Photoshop Ada formatnya BMP Jadi kita akan mencoba menggabungkan banyak format gambar Menjadi satu file pdf Kenapa kita membahas video tutorial ini Ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin Mengirim file dengan mudah dan cepat menggunakan email Tanpa harus mengirim file masternya Seperti psd Atau format File yang lainnya Kalau kita mengirim file format sesungguhnya Seperti yang ini Itu akan Mengalami kesusahan saat memasukkan Atau mengisipkan file ini ke email Karena file ini sangat besar sekali Saya punya contoh file seperti ini Nah ini file yang akan kita jadikan file pdf Saya punya contoh 5 buah file seperti ini Dengan format file yang berbeda-beda Yang ini formatnya adalah GIP Yang ini formatnya adalah TIF Yang ini psd Yang ini adalah jpg Dan yang ini adalah BMP Ini ukurannya besar sekali teman-teman Kalau saya masukkan ini misalkan ke psd ke email gitu ya Saya kirim Ini ukuran file-nya adalah 18 MB Yang ini ukuran file-nya adalah 5 MB Kalau saya seleksi semua Kita akan lihat berapa ukuran file ini Saya klik kanan Saya pilih properties Ukuran file-nya gede banget ini Ukuran file-nya gede banget ini Sangat besar 223 MB Wah luar biasa kalau file ini kita sisipkan melalui email Jadi solusinya Solusinya Kelima file ini akan kita jadikan satu file pdf Dengan ukuran yang sangat kecil sekali Di bawah 5 MB Kita akan coba Kita akan coba buat Kelima file ini menjadi satu tel pdf Ini sangat berguna sekali teman-teman Apalagi saat penerimaan cpns Itu jasa untuk menirim file Saat mendatar tes cpns Itu sangat banyak sekali Dan sangat diperlukan sekali Dengan mengirim format pdf Dengan mengirim format pdf Itu sangat mudah sekali Biar saat dikirim atau disisipkan ke email Sangat mudah sekali Oke kita akan coba teman-teman buat ya Dan ini sebenarnya sudah saya jelaskan Di blog saya Secara teori Secara teori silahkan teman-teman buka Nah ini penjelasan secara teori yang teman-teman Sudah saya sampaikan Nah disini Langkah demi langkah Sampai jadi file pdf Nah ini Ada empat langkah disini saya jelaskan Jadi formatnya jadinya seperti ini teman-teman Jadi file pdf Seperti ini Sudah saya jelaskan di blog saya ini Oke Disini Saya menggunakan Photoshop teman-teman Untuk menjadikan Banyak format gambar Menjadi satu file pdf Sebelum memulai Bagaimana cara membuatnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jangan lupa like and share nya Baik teman-teman Kita mulai saja Bagaimana cara membuat Menjadi satu file pdf Saya buka photoshop Disini saya menggunakan photoshop cc 2017 Sebenarnya bisa juga menggunakan Photoshop cs6 Ada dua cara teman-teman Menggunakan teknik ini Bisa membuka dokumennya semua Disini Atau Cukup satu saja yang kita buka seperti ini Baik kita mulai ya Ini saya menggunakan photoshop cc 2017 Langkahnya seperti apa Pilih menu file Pilih automate Pilih pdf present tashi Seperti ini Klik gitu ya Nah disini teman-teman Kalau teman-teman Membuka semua file nya Tadi ada lima file ya Teman-teman buka semua Teman-teman cukup klik ini Add open file Ini karena yang saya buka satu Jadi yang masuk cuma satu ini Nah cara kedua Ini saya hilangkan centangnya Cara kedua teman Klik tombol browse Klik browse Nah ini tadi file yang kita Gunakan untuk mencoba Pada tutorial ini Ini Pilih folder nya Masukkan file yang Teman-teman inginkan Ini saya seleksi lima file ini Seleksi begini semua Terus saya pilih open Nah ini masuk semua teman-teman Disini Nah berikutnya Pada set as Pilihnya multi-pack dokumen Bukan presentasi Ini Kalau teman-teman pilih presentasi Ini akan dijalankan Seperti menjalankan PowerPoint Per lima detik Akan berganti gambarnya Karena ini adalah Kita ubah menjadi dokumen Formatnya pdf Dalam satu file Pilihnya adalah Multi-pack dokumen Banyak halaman ini teman-teman ya Artinya Tidak ada lima nih ya Atau dua tiga empat lima Berarti kita membuat lima halaman Backgroundnya putih Fontnya Fontnya dua belas Size nya Nah disini Di include teman-teman Teman-teman bisa memasukkan informasi Di dalam file pdf nya Nama file nya ini Nama file nya Nama file Judul nya Kita bisa masukkan juga Oke saya masukkan tiga ini saja Satu dua tiga gitu ya Ini notenya gak usah Saya masukkan tiga ini aja Berikutnya klik tombol set Nah disini teman-teman diminta untuk Memberi nama file Letakkan di mana file nya Misalkan saya letakkan di Sini Misalkan di sk sini Podel nya ya Misalkan saya beri nama Dokumen Only read one Misalkan Oke ya Save as type nya otomatis Multipack Dokumen Berikutnya di save Nah disini teman-teman Yang perlu kita perhatikan Yang sangat penting disini Kalau teman-teman Tidak merubah ini File nya High quality print Gitu ya Nanti file nya Berubah menjadi file pdf Dengan ukuran sesungguhnya Ini teman-teman Sangat besar sekali Berarti ini kita rubah ya Teman-teman Kita rubah Yang lebih kecil ini Smile file size Ini Kita rubah yang ini Kita akan kecilkan Berikutnya standar nya Pilih nya none Saja Pada Tab compress Ini kita bisa lihat Disini teman-teman Ini ukurannya adalah 100 Lebarnya Kali 150 Dengan ukuran Pixel per inci Nah disini Tidak perlu dirubah Ini pilih nya teman-teman Adalah Becubic Dan Sampling 2 Ini Ini saja pilihannya Compatible dengan Acrobat 6 Jadi sebelumnya Teman-teman harus Menginstall dulu Adopt Acrobat ini Untuk menjalankan File pdf nya Standar lah itu ya Teman-teman Kalau teman-teman Punya komputer Atau laptop Disini sudah ada File Adopt Acrobat nya ya Untuk menjalankan File pdf Berikutnya Output Output ini Tidak perlu dirubah Ini biar saja Seperti ini Nah ini yang berikutnya Security Security ini Teman-teman bisa Memberi password Untuk file pdf nya Teman-teman Kalau file pdf itu Direhasiakan Tinggal teman-teman Centang ini Gitu ya Diberi password Kalau misalkan Ini juga Mau diberi password Juga gak apa-apa Ini Atau ini Diberi password Nah gitu teman-teman Apa ini Gak usah dikasih Password Biar bisa langsung Dibuka Karena Ini kan Kita kirim Tujuannya Kita kirim Biar Orang yang menyerima Bisa membukanya Jadi setinggal Seperti itu Untuk disini Teman-teman Yang paling penting Itu ini Mengecilkan Ukuran file nya Saat dijadikan pdf Itu ya teman-teman Berikutnya Klik tombol Save pdf Proses pembuatan Pdf nya akan Dijalankan Nah seperti ini teman-teman Dia akan Membuka File yang sudah dijadikan Atau digabungkan Menjadi file pdf Ini file-pil nya Kalau tampil seperti ini Teman-teman Berarti font nya Itu Tidak support Cukup teman-teman Klik ini saja Oke All Oke Ini gip nya Oke Sudah selesai teman-teman Seperti ini Kita cek Apakah jadi Satu file Format pdf Sudah selesai teman-teman Kita cek disini Nah ini teman-teman File pdf nya Kalau kita Klik disini Kita akan lihat Berapa ukuran file nya Tadi kan 223 MB Dari 5 file ini Kalau saya klik disini Nah ini ukurannya hanya 1,8 MB Kecil banget Kita akan coba buka Apakah file ini Pecah atau Bagus kualitasnya Saya double click saja Kita buka Nah ini pahamnya Kalau gip itu memang Resolusi nya memang Seperti ini teman-teman Nah ini gip nya Nah ini anima Apa namanya Informasi tambahnya Ini teman-teman Animasi gip Informasi tambahnya Terus kita Kebawahkan lagi Nah ini Cukup bagus teman-teman Nah ini informasi Di bawah sini juga Ada Nama file nya Berikutnya lagi Nah ini Kalau untuk Menjadikan File dokumen yang kita kirim Ke Tujuan yang kita inginkan itu Cukup lumayan bagus Hasilnya teman-teman ya Bisa dilihat lah ya Nah ini Sudah kebaca jelas juga Seperti ini Informasi tambahannya Di bawah sini Nah ini juga Bagus kan teman-teman ya Hasilnya Jadi padahal ini File ini besar banget Teman-teman Besar banget file ini Oke Ada lima ya Ada lima file ya Oke Nah ini yang pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Berarti kita berhasil Membuat File pdf Dengan banyak Format Menjadi satu file pdf Seperti ini teman-teman Gimana Cukup mudah kan teman-teman Bagaimana cara Menggabungkan banyak Format gambar Menjadi satu file pdf Ukurannya sangat kecil Hanya Satu Koma Delapan Tiga Mega Dibandingkan Kalau kita mengirim File Dengan ukuran Sesungguhnya Seperti ini Dua ratus Dua puluh Tiga Mega Nah itulah Teman-teman Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Dan jangan lupa Aktifkan loncengnya Agar teman-teman Dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax